Intro Molda Metro Jaya melakukan konfresi pers terkait unjuk rasa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi pada 8 Oktober kemarin. Konfresi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya dan Kadik Bumas itu menampilkan 4 tersangka dan beberapa barang bupi. Kapolda Metro Jaya Nana Sujana menjelaskan, aksi demo itu memang telah mendapat persetujuan Polri dan dapat dilaksanakan secara damai. Sempat berjalan lancar dan damai, namun berubah menjadi ricuh. Aksi tersebut dicurigai karena ada penyusup provokator, kemudian langsung melakukan aksi pelemparan kepada petugas. Para tersangka yang tertangkap pun akan segera diproses langsung dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Aksi ini merasa, itu dibolehkan. Ini mengacu kepada Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Selama aksi itu berjalan damai, aksi itu berjalan tertib, tentunya kami dari kepolisian dan dibantu dari TNI dan demikian juga PENGA, Kami akan melakukan, akan melayani, kami akan mengawal dan mengamankan. Tetapi ketika aksi itu berubah menjadi analisisme, kami akan menindak pegas dan tentunya akan melakukan penerbangan hukum. Pemerzi, sesuai dengan arahan Bapak Kapoli, Yelah selama ini kita akan selalu mengedepankan upaya-upaya persuasif, kemudian humanis, tetapi pegas. Nah itu, yang tak apa namanya akan yang selalu kita melakukan dalam hal melayani masyarakat ini. Dari Jakarta, Rahmat dan Nanang, Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih